Hai assalamualaikum ketemu lagi dengan abah yan ini apa pagi-pagi ini sarapannya surabi udah lama nggak pernah makan surabi dari sebelum puasa sampai sekarang baru mau lagi nih karena tahu surabi ini tuh kalau sedikit telat pasti ngantri nah Abah sengaja paling pagi dia baru beres-beres Abah udah datang udah pesen jadi Abah ke-satu nih yang paling Abah suka siladu oncom nih Abah udah nggak tahan baru selesai nih masih di motor udah makan aja sikat tuh hahaha udah nggak tahan nunggu sampai ke rumah baru selesai baru nyampe motor udah makan serabi dulu pokoknya nikmat lah hahaha tuh udah pada ngantri untung Abah duluan jadi Abah pertama Abah yang duluan ya abah udah makan duluan nih disini nah ini baru nyampe rumah nih buat pulang rumah suara kolam ikan kecil nih di depan rumah paling favorit keluarga ini adalah rasa oncom paling karena jadi anak Abah ada yang lagi sakit perut jadi tidak pakai pedas pakainya serabi telur tuh sikat lagi wah hahaha karena kangen udah lama nih udah udah dari sebelum puasa belum pernah boleh serabi lagi baru kali ini lagi nah ini serabi telur nih cuma satu buat si jalur nih karena lagi sakit perut ini yang polos buat bapak-bapak Abah nih yang nggak pedas tapi dia lihat yang oncom juga suka yang pedas nah sekarang baru kedalam ini buat orang-orang rumah terdahulu sama Abah nih nah paling nikmat sama kopi kopinya kopi hitam nah ini kebiasaan Abah kalau makan serabi dengan kopi hitam coba siapa yang nggak tahu serabi ini serabi asal dari Bandung mungkin pokoknya lah kan terbuat dari beras sama aja sarapan juga dengan nasi kan beras nah ini juga dari beras dikitnya jadi sama aja sarapan pagi dengan serabi hahaha asli enak asli enak bener serabi itu dengan kopi hitam hahaha nah apa kira cukup sekian dulu ya Abah pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di cerita yang lain daaah hai hai hai